Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gue dan hari ini gue mau sharing gimana caranya kita menggunakan sponsor di tiktok karena jujur aja ini info yang baru dan menarik buat gue jadi waktu itu tuh setau gue ngiklan di tiktok tuh harus pake tiktok seller atau pake tiktok ads ya yang di dashboard itu jadi via komputer lah ya via laptop atau via komputer jadi gak bisa pake handphone terus sekarang ternyata bisa dan ternyata juga lumayan gitu works juga dan kalau lo tau fenomena tiktok itu mengalahkan banyak marketplace itu kayaknya jadi beneran berasa banget ya karena gue ngiklan di tiktok itu 80 ribu masuk ke keranjang itu 15 sampai 17 gitu dengan harga produk yang marginnya lumayan gitu jadinya itu bisa dicobain buat temen-temen karena sekarang lagi in banget nih lagi happening banget gitu jualan di tiktok tuh jadi jangan sampai ketinggalan juga gitu ya nah gimana caranya langsung aja pertama-tama temen-temen tuh buka tiktoknya oke oke pertama-tama temen-temen buka tiktoknya bakal masukkan ke home harusnya karena gue udah buka tadi masuk ke profile dulu terus pilih-pilih videonya misalnya lo pengen pilih video yang inilah ya misalnya ya ini nih di dekat terus lo pilih yang titik tiga paling bawah sebelah kanan kayak sebelah kanan lah kayak biasa terus lu bakal kalau kayak gini lu pilih gambar api-api nih promote udah terus lu pilih yang kedua more product purchase nah kalau misalnya lu belum punya produk di tiktok di tiktok lo ya kalau gue kan ini karena emang produk bisnis gue udah ada ya jadi ini karena akun bisnis akun dagang gue dan ada barang di toko tiktok gue gue udah punya tiktok shop lah intinya gitu jadi namanya tuh disini tuh more product purchase kalau misalnya lu gak punya produk biasanya ada tulisannya tuh more website visit kalau gak salah jadi lu bisa masukin link buat orang klik kemana gitu nantinya jadi nanti lu bakalan bisa masukin link misalnya lu pengen masukin masukin link tree lu masukin website lu masukin toko lu di shopee masukin link di tokopedia pokoknya bisa lu masukin lah nah karena gue ini udah ada jadi gue tujuannya yang ini tuh langsung ke tiktok shop jadi nanti kalau ada orderan itu langsung di tiktok shop masuknya gitu temen-temen jadi kita gak bisa edit-edit lagi linknya gitu ya ya deh intinya gitu lah ya terus tinggal next kalau gue lebih karena gue gak tau market gue di tiktok ya awal-awalnya jadi gue gak bikin dulu nih audiensnya tapi kalau emang lu tau lu bisa create your own lu pilih umurnya gendernya gitu sama lokasinya disini tapi kalau misalnya lu ah gak mau ribet lah udah default aja tiktok yang pilihin buat gue ya oke next ini sama lu ini lu atur biaya budgetnya dari 15 ribu sampai 15 juta ya kalau gak salah ya ya 15 juta per hari kita pake misalnya 30 ribu lah eh gak bisa nih susah banget pake 15 ribu yaudah pake 15 ribu per hari lah ya kita ngiklan 3 hari ya nah tinggal next gitu udah lu udah bakal ketawa nih totalnya berapa berapa-berapa-berapa nih ini biayanya nih gue nih biayanya yang harus gue bayarin per 3 hari jadi sebanyak 45 ribu plus pajak 11% gitu habis itu udah tinggal pencet recharge ini kalau di handphone kalau di iphone recharge karena bentuknya coin kalau misalnya di android biasanya kalau gak salah submit apa-apa gak salah ya pokoknya ya tekan itulah nanti lu bahkan beriklan gitu kayak gitu temen-temen nah tiktok sendiri enak lu bisa gak harus pake debit jadi lu bisa transfer ke sana lu isi saldonya lu isi misalnya lu ngiklan 200 ribu nih lu transfer 200 ribu gitu nanti lu langsung kepotong pajak lah langsung kayak gitu jadi si tiktok tuh lebih mudah mengudahkan kita untuk membayarnya gitu nah terus terus gunanya tuh buat apa sebenernya kita beriklan ya lagi-lagi datengin traffic ke toko kita karena kalau misalnya gak ada traffic kalau gak ada orang yang dateng siapa yang mau beli gitu nah tujuan yang tiktok bikin tuh adalah tujuan ke tiktok shopnya mereka jadi platformnya mereka semua nih sebenernya ya aslinya kayak gitu jadi yang kata orang ini lagi rame nih lagi rame nih karena mereka nyambungin tiktok personal mereka eh tiktok apps mereka disinkronisasi sama tiktok shop mereka jadi temen-temen kalau bisa sih punya tiktok shop dulu terus disinkronisasi sama tiktok apps temen-temen terus habis itu baru udah tuh ngiklan udah tuh nah kalau video yang kita bayar itu iklanin itu sih biasanya insya Allah kalau misalnya budgetnya gede ya per day-nya misalnya katakanlah 50-100 ribu itu sih bisa FYP sih karena sehari itu bisa sampai 4 ribu views yang ngeliat ya temen-temen jadi gak harus unik gak harus oke videonya tapi bayar aja nanti tuh bisa tampil di banyak orang gitu dan semakin banyak orang yang ngeliat semakin banyak orang yang ngerti semakin banyak orang yang beli gitu sih kurang lebih ya temen-temennya jadi bisa dicoba buat temen-temen yang masih belum tau gitu kalau tiktok bisa beriklan secara mudah kayak gini dari handphone ya silahkan dicobain cara ini semoga bermanfaat dan semoga bisa berguna ke depannya gue pamit assalamualaikum bye bye